Kisah Nabi Muhammad SAW Beberapa tahun yang lalu, lahirlah utusan Allah yang bernama Muhammad dari Ibu Aminah binti Wahab dan Ayah Abdullah bin Abdul Muttalib. Tepatnya pada tahun gajah, yakni ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraham Raja Habasyah. Tengah menyerang Ka'bah. Akan tetapi Allah SWT tidak tinggal diam. Allah SWT mengalihkan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung Ababil didatangkan untuk menjatuhi batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini ada dalam surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Abdullah wafat saat Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW. Setelah lahir, Nabi diserahkan kepada Halimah Sa'diah untuk disusukkan dan selama empat tahun tinggal dengannya. Karena tradisi pada saat itu di usia enam tahun, ibunya wafat. Kemudian dirawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Selang dua tahun kakeknya wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dirawat pamannya yang bernama Abu Talib yang merupakan petinggi dari keluarga Bani Sya'im. Sejak itu, Nabi Muhammad sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khatija yang berumur 40 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad pindah ke rumahnya Khatija dan dari pernikahannya diberi keturunan tiga orang putra. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Gua Hirok Sejak itu, mulailah melakukan dakwah yang awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad wafat saat usia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan nafas. Terakhir, sebelum meninggal, Nabi berkata Umati, umati, umati. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW.